tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali ke channel yang masih epik dan begitu memahami bersama pelajaran tematik bersama gurumu yang paling keren terkeci terpadai Oke kita lanjut materi berikutnya ya oke 117 dibuka elaman 107 sayang sekarang membandingkan bilangan ya membandingkan bilang-bilangan ada sebuah ya ada jumlahnya empat belas ada apa jumlahnya dua belas jadi kamu baca baca dari kiri berarti jeruk lebih banyak tidak perhatikan Aluna nih Aluna kalau bacanya dari kiri jeruk lebih banyak oke tapi kalau bacanya dari kanan apel maka apel lebih sedikit sedikit oke tapi sini paham semuanya Matteo Matteo paham ya kenapa Matteo ada pelajaran ini question siapa nih yang risik minta tolong nih ya Pak Ferry mute dulu ya one by one oh ternyata ada suara Tisa tadi ya oke Pak Ferry mute kan dulu sekarang sudah jelas suara Pak Ferry walaikumsalam suara Pak Ferry sudah terdengar kembali oke 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 sekarang kalau sudah jelas hanya dengar suara Pak Ferry kalian fokus ingat dalam perbandingan ya membacanya dimulai dari sebelah kiri dulu kalau ada dua objek dua benda atau dua gambar ya kamu bacanya dari kiri kalau jeruknya sebelah kiri dulu maka jeruk lebih banyak ya empat belas lebih dari dua belas sebaliknya kalau kamu bacanya dari kanan apel dulu ya maka apel lebih sedikit daripada jeruk jeruk paham? paham? nah baik kita lihat contoh yang bawah semuanya perhatikan satu dua tiga perhatikan yang bawah pohon perhatian studio tematik segera dimulai untuk para penonton harus fokus lihat contoh bagian bawah are you ready? sabian ready? sabian ready? oke perhatikan pensil pensil lebih banyak daripada penghap pus nah sebaliknya kalau Pak Ferry minta penghap pus misalnya ya penghapus titik-titik daripada pensil berarti apa jawabannya? misalnya penghapus lebih sedikit lebih sedikit lebih sedikit nah penghapus lebih sedikit sedikit daripada daripada apa? pensil pensil jadi kebalikan kata aja paham? ada lebih banyak ada lebih sedikit tapi kamu lihatnya dari objek yang mana dulu yang kiri atau yang kanan atau yang kanan atau yang kiri paham sayang? oke baik kita perhatikan alaman 108 semuanya dibuka kita terbang ke 108 semuanya eng ingeng oke bagus nah sudah lihat sudah lihat semuanya sudah semua perhatikan oke nah perhatikan semuanya yang jumlahnya 15 apa sayang? gambar apa? apel 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 yang jumlahnya 13 gambar apa? burger burger berarti titik-titik lebih banyak daripada titik-titik mana yang lebih banyak? apel apel burger apel yes kamu tulis apel nya oke apel kamu tulis nah disini apel juga lebih banyak daripada burger yes burger dulu apa dong oke sudah? sudah 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 nah kalau ditanya burger titik-titik daripada apel kalau ditanya burger dulu Lebih sedikit daripada apel. Bagus. Nah, sekarang nomor dua. Ada gambar jamur, ada gambar apa itu? Kol ya? Iya, iya. Bunga. Katakan bunga. Oke, jamur dan bunga. Berarti mana yang lebih banyak? Jamur atau bunga? Jamur. Yes, berarti jamur lebih banyak daripada bunga. Kamu tulis ya. Oke, sudah kamu tulis. Itu yang di atasnya kan ada titik-titik itu buat apa? Kenapa? Di atasnya, pokoknya di tengah-tengah. Ya, ya sudah ditulis saja begini. Ya, titik-titiknya itu kan harusnya jamur. Ya, harusnya kan dipas di titik-titiknya, sayang. Ya, pokoknya itu. Kita tulis lebih itu. Oh, yang disininya. Ya. Ya, kamu tulisnya disini lebih banyak daripada. Oh, lebih banyak. Lihat yang... Tapi kok ada dua ya? Iya, kan jadi dua kali kan. Yang satu kali ini lebih besar dari lebih banyak dari... Lebih... Atau lebih besar, boleh. Banyak ya? Lebih besar dari... Ya, cukup. Lalu, kita lanjut. Sudah? Paham, Talita? Ya. Nah, berarti di sini... Ya. Kita tulis lagi. Oke. Berarti 16 titik-titik daripada 11. Berarti 16 lebih... Banyak. Besar dari... Yang bawahnya kan sudah lebih banyak. Ya, berarti apa ini yang lebih banyak? K. Kaos. Ya, lebih banyak daripada... Lebih banyak daripada... Bo. Bola. Bola. Oke. Sudah ditulis. Sabian. Aluna. Bola. Kacin. Yes. Kalau Pak Ferry tanya... Di kelas 1A... Siapa yang lebih banyak? Perempuan atau laki-laki? Hah? Gimana cara itu? Ya, kamu hitung aja yang hadir sekarang. Kamu perhatikan layarnya, monitor. Siapa yang lebih banyak? Laki-laki atau perempuan? Kamu hitung. Pak Ferry hitung juga. Iya, kan Pak Ferry laki-laki. Ditanya kan laki-laki. Bukannya... Bukan anak laki-laki. Satu... Sama kita juga. Di situ. Iya, laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Laki-lakinya 6. Laki-lakinya 6. Siapa aja? 6 ada siapa aja? Yang sudah ada 6 siapa aja? Kazim. Kazim. Pak Ferry. Pak Ferry. Clefano. Clefano. Siapa? Mateo. Ada 10. Pak Ferry. Fabian. Ada 6. Nah, perempuannya? Ada 10. Ada 10. Ada 10. Lebih banyak? Ada 9. Perempuan. Perempuan lebih banyak dari... Pak Ferry. Perempuannya ada 11. Ada 11. Iya. Siapa? Satu lagi. Salini. Oh, ada Salini baru hadir. Ya. Misari ada. Diitung juga Misari ya? Iya. Oke, berarti 11. Berarti perempuan lebih banyak dari laki-laki. Paham? Paham? Paham. Iya. Oke, jadi memang seperti itu. Ya. Ini memang perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ya. Sudah. Oke, lanjut. Kita... Wah, permainan tradisional lagi. Masih ingat nggak kemarin? Ada permainan apa aja yang kita sudah pelajari? Ada permainan hide and seek. Dampu. Sama permainan hop. Dampu bulan. Apa lagi? Ular naga. Ular naga. Apa lagi? Ular naga pular tangga. Ular naga. Ular tangga. Ular tangga. Ular tangga. Ular naga. Ular naga. Ular naga. Ular naga. Ini kalau ular naga itu emas orang. Bukan kepala. Iya, kalau ular tangga yang pakai dadu. Ya, apa lagi? Apa lagi kemarin? Yang lempar bola. Kena badan. Namanya apa tuh? Gebok. Bola gebok. Betul, Reno. Bola gebok. Ya, bukan cebok. Perkenalkan main sama Mbak Isan. Cebok. Oh, udah main. Abis itu ya, Kak. Terus kakek Isan marahin. Ngeri, Tisha, sudah selesai. Ya, nggak boleh. Ya. Terus permainan apa? Jala ikan. Ngeri, Tisha, sudah selesai. Oke. Boleh, Tisha. Perhatikan selanjutnya. Nah, sekarang ada salah satu jenis permainannya adalah petak umpet. Siapa yang pernah bermain petak umpet? Aku. Aku biasanya, aku di dalam rumah suka main. Oke, sekarang Pak Ferry minta yang jaga Matheo. Matheo hitung 1 sampai 10. Temen-temennya bersembunyi, tapi nggak usah jauh-jauh ya. Paham? Pak Ferry, maku. Nggak usah jauh-jauh. Harus di sekitar kamera kamu. Ya, tapi tidak boleh kelihatan badannya. Pak Ferry. Oke, silakan. Matheo, matanya ditutup, dihitung. 1 sampai 10. Temen-temen bersembunyi. Cepat, silakan. Bersembunyi. Matheo hitung. Suaranya mana? Tua. Tetap. Mulai. Ayo, Rhea. Bersembunyi. Tuduh. Matang. Mulai. Tuduh. Oke, silakan kamu cari. Matheo, temen-temennya. Sambil kamu cari, apakah di bawah meja, apa di balik sofa, apa di balik jela. Seperti yang nama temennya dulu. Siapa? Luna. Luna ada di mana? Luna. Di depan kamera. Di depan kamera. Ya, Luna memang ngewumpet di depan kamera. Apa lagi? Enggak. Berarti temen-temen, Aluna sudah ketebak duluan. Silakan keluar dari tempat persembunyian. Ayo, semua temen-temen. Keluar semuanya. Ayo. Karena Aluna sudah ketebak. Ayo, keluar, 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 keluar dulu, keluar dulu. Ayo, keluar lagi, keluar lagi. Sambil dibuka suaranya ya, biar bisa kedengeran. Oke. Sekarang Aluna yang jaga. Oke. Sekarang Aluna yang jaga. Aluna. Aluna, where are you? Siri, nanti aku ya. Ya, tergantung. Siapa yang kena duluan. Aluna, where are you? Aku Aluna ikut ngumpet. Aluna kok ngumpet. Aku di sini. Ini di sebelah deh. Di sebelah kursi. Iya nih, Aluna nih. Aluna, jangan di mana. Lihat perayangannya. Aku nggak tahu dia di mana. Aluna di mana nih kok, Toto hilang. Nggak ada jaringannya. Aku di sini. Dia itu tuh di sini. Nah, Aluna sekarang tutup matanya. Tutup matanya. Hitung 1 sampai 10. Nggak boleh ngintip. Nggak boleh lihat monitor. Silahkan teman-teman bersembunyi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Silahkan. Silahkan. Cari temannya. Kalau Tisha lagi di belakang kursi. Mbak Fena lagi di kamera. Mbak Fena lagi di sebelah kamera. Tisha. Eh, one-one dulu. Bukan aku di bawah meja. Salah. Berarti Aluna salah. Ayo sampai ada yang benar terkembang. Kalau Andira lagi di bawah. Andira ada di bawah, benar? Benar. Caitan juga di bawah. Oke. Berarti Andira yang jaga. Andira akan tebak. Abis itu. Lah, Sabian di mana ya? Oke, sudah. Baik. Permainan kedua. Semuanya silahkan keluar dari tempat persembunyian. Iya. Oke, baik. Itu yang pertama. Nanti untuk di luar tempat persembunyian. Karena ikut sibuk nulis. Oke. Petak umpet virtual namanya ini ya. Oke. Petak umpet virtual. Artinya kamu ngumpet aja. Berikutnya yang kedua. Ya. Bermain ular naga. Siapa yang pernah dengar lagunya? Ular naga. Ular naga. Ular naga. Ular naga. Ular naga. Ular naga. Kok masa nyanyinya begitu? Ular naga. Ular naga. Ular naga. Lagu itu bukan ular naga. Ular naga. Yang bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi. Pak Ferry kasih inilah ini. Bagus. siapa tuh siapa tuh yang udah mulai mancing tuh ular naga panjangnya Ayo siapa yang pernah langjutannya langjutannya coba lanjutin dong Uler naga panjang Dihurun Naga panjang Panjangnya Panjangan Panjangnya Uler Sekali Panjang Panjang Panjangnya Uler naga Panjangnya Bukan Kepala Ya terus 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 lapar? Terus lapar. Agak lapar. Bergerak-gerak. Terus suka. Ular nagel panjangnya. Panjang banget. Siapa yang udah pernah bermain waktu TK-nya? Ya, Sabian udah pernah bermain belum? Mama ada siapa yang udah pernah bermain belum? Eh, Sabian ngantuk banget. Ijin ke toilet. Oke, siap. Silahkan bos. Panjang, kita ke Pasadik. Oke, ular nagel. Naga. Udah pernah bermain? Pak Heri kan Isa masih itu nol. Nolis, jadi boleh tetapin layarnya. Nolis apa? Emang suruh nulis. Kamu belum suruh nulis. Nganam, 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 nganam. Mungkin suruh nulis. 18 mungkin. Hah? Mungkin dulu 178. 18. Panjangnya panjang. Panjang. Oke. Nah, ini Pak Heri udah punya dapet videonya nih. Ya, nanti kamu nyanyi sama-sama ya. Panjang. Panjang. Lagi loading. Lagi loading. Karissa ngapain? Karissa mau ikut bantu nyanyi? Nanti kalau udah ada videonya, Karissa mau bantu nyanyi? Lagi ikutin lagu dulu ya. Ya, oke. Hah? Lagi memberi taruh kembali. Lagi lagu apa itu? Kasih ibu. Kasih ibu ya. Bukan kasih ibu. Di TKB ya aku lomba menyanyi. Nah, oke. Nih, sudah terlihat di layar monitor? Lagi loading tuh. Kelihatan ya. Kamu lagi loading kan? Loading. Loading. Ya, kita tunggu sesaat lagi. Kamu akan tahu. Ya. Lagunya kayak apa sih ular naga tuh? Perhatikan. Dara bermainnya dan lagunya. Ular naga panjangnya bukan kepala. Terjalan-jalan selalu yang selari. Umpan yang besar. Di lantai yang ditari. Ini dia yang terbelah. Perhatikan aja lagunya. Nanti Pak Beritanya. Ular naga panjangnya bukan kepala. Menjalan-jalan selalu yang kemari. Umpan yang besar itulah yang dicari. Ini dia yang terbelah. Menjalan-jalan selalu yang kemari. Ular naga. Ular naga. Ular naga. Ular naga. Awas. Awas. Ada ular naga. Awas. 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 Yang paling belakang. Kamu awas. Nanti bisa ditangkap. Jadi ada dua yang berpegang tangan seperti ini. Ya. Aku tahu caranya sih. Gak tahu. Kemudian nanti orang yang terakhir atau orang yang ditengah pas lagu-lagunya. Itu yang menjadi makanan. Ular naga panjangnya bukan kepala. Menjalan-jalan selalu yang kemari. Umpan yang besar itulah yang dicari. Ini dia yang terbelah. Ular naga panjangnya bukan kepala. Menjalan-jalan selalu yang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia yang terbelah. Ini cedilanya yang terbelah. Ular naga panjang. Oke. Oke. Baik. Pak Perry mau tes. Sampai. Oke. Yang suara perempuan. Coba. Yang perempuan nyanyi. Coba. Satu. Dua. Tiga. Ular naga panjangnya bukan kepala. Menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia yang terbelah. Oke. Coba ulangi sama-sama. Together. Semangat. Ayo. One, two, three, four. Ular naga panjangnya bukan kepala. Menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia yang terbelah. Malah kan. Ditangkep. Jadi seperti itu. Oke. Jadi nanti kamu bisa bermain bersama-sama. Lebih dari dua orang bermain. Pak Perry. Masa lagi kita menulur tangga ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Januari normal. Kalau Januari normal kita masuk. Dalam kondisi tetap protokol. Tapi bingung ya. Namanya bermain pasti bersentuhan ya. Sedangkan kalau masa pandemi kan kita nggak boleh bersentuhan. Harus jaga jarak. Jadi nanti. Oh, nggak tahu nggak apa sih. Ibu dong. Lihat online kelas. Ibu isap ketiduran malam-malam. Kan Pak Perry. Jadi nggak kebayang ya. Nanti kalau kita normal. Saat bermain kita nggak boleh bersentuhan. Ya. Oke. Baik semuanya. Nah. Ini dia nih. Ada permainan yang terbuat dari bambu sayang. Ya. Permainan yang terbuat dari bambu. Namanya apa tuh? Namanya Eng Klek. Namanya apa? Eng Klek. Atau Eng Gran. Namanya apa? Eng Gran. Cara dinaikinnya. Kamu akan bertambah tinggi. Namanya permainan Eng. Eng Gran. Jadi naik. Ya. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Tahu semuanya? Pernah lihat? Nah. Kalau di sekolah. Pak Ferry udah beli tuh permainan kayak gitu. Ya. Pak Ferry udah beli permainan alat itu dari bambu. Ya. Pak Ferry. Pak Ferry. Pak Ferry. Kenapa? Kenapa? Hah? Permainannya. Permainannya ya agak susah. Mateo. Karena apa? Kita kan harus berdiri dan butuh keseimbangan. Ya. Harus berdiri dan butuh keseimbangan. Ya. Nih. Pak Ferry kasih lihat videonya sedikit. Permainannya apa? Ya. Permainannya Eng Gran namanya. Ya. Eng Gran. Nah. Mane. Lihat tuh. Ya. Kamu lihat kan? Enggak. Lihat loh. Hari ini panas sekali tidak dirumah kamu. Nah panas ya. Nah biasanya permainan Eng Gran ini dilakukan di kampung-kampung sayang. Kalau di komplek gitu jarang. Karena apa? Karena yang dibutuhkan. Tanah adalah yang. Tanah biasanya bukannya apa. Apalagi kita di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kena tanah. Ya kan. Eng Gran. Seperti itu. Atau gundu mungkin ada juga. Mungkin ya. Kalau patuh permainan tradisional nih. Yang ditanggungkan. Dikasih seluruh games 2016 di Jakarta. Yang caranya adalah Egrang dan juga Terompah Panjang. Ya walaupun dia cukup. Untuk dimainkannya. Nanti kok bisa main itu. Saya minta Mbak pegang Isak. Nah. Atau permainan bakiak. Pakai batok lapa. Nah ini bakiak namanya. Kekompakan dalam mengatur. Saya pernah lihat loh. Tuh. 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 Harus apa. Konsentrasi. Kalau kaki kiri-kiri semuanya. Jangan yang depannya kiri. Yang pemain kedua kanan. Nanti akan jatuh. Nanti harus seimbang tuh. Kiri-kiri. Kanan-kanan. Kiri-kanan. Anak-anak berusia 12 hingga 14 tahun ini. Tetap bersemangat dalam. Terus konsentrasi. Berapa ikut lomba cepet-cepetan naik tromba kayak gini gak sih? Belum. Ini baru pertama kali. Oh. Baru pertama kali dia main tuh. Tromba panjang atau baki? Bakiak. Cuek. Ada yang bakiak terbuat dari batok lapa. Kalau yang satu ini. Nah. Ini dia nih. Egrang nih tuh. Di Tavisa World Games 2016 nanti. Egrang. Permainan Egrang akan ditampilkan di ajang festival dan kompetisi. Di nomor kompetisi. Ferry. Kenapa Satya? Itu perhatikan tuh. Biasanya mainnya di tanah lapang. Ya di tanah. Di lapangan. Sabian. Kenapa tuh? Dia lakukannya di aspal. Jadi dia susah untuk berisi atau konsentrasi. Kalau enggak konsentrasi dia akan jatuh-jatuh terus. Sudah yang kelihatan ya. Kamu aja deh daripada sentar jatuh. Selamat berat ya. Ya. Di sebagian daerah di Indonesia. Permainan Egrang dan terompah panjang ini masih sering dimainkan. Terutama dalam perlombaan 17 Agustus. Biasanya dimainkan pada saat lomba 17 Agustus. Dari Bekasi teman lomba. Nah saya ngeliat. Terus saya minta diajarin. Teman. Pertama kali belajar susah enggak sih main Egrang nih? Susah. Coba terus. Tuh. Lihat tuh cara jatuh diinjak. Jadi dia enggak nginjak kanak. Tapi ini memang tak dapat disamakan. Malah satu kaki tuh. Karena dalam olahraga rekreasi. Yang utama adalah kegembiraan dan rasa kebiasaan. Ternyata bisa dilombakin juga. Ya. Oke. Paham? Nah oke ya. Kita lanjut ya. Oke baik. Serem Pak Heri. Kok serem ya? Enggak ada yang serem. Ya kita lanjut halaman berikutnya sayang yuk. Ya. Buka halaman 110. Enggengeng. Dengdengdengdeng. Oke. Sekarang membuat kalimat lagi. Oke. Dari kata bermain. Silahkan. Pak Heri minta Reno. Coba pertama Reno. Dari kata bermain Reno. Bermain sore hari. Bermain pada sore hari menyenangkan. Yes. Bermain pada sore hari menyenangkan. Pak Heri tolong share screen dong. Oh iya lupa ya. Sorry sorry sorry. Sorry sorry. Bermain pada sore hari menyenangkan. Di halaman apa ya? Halaman 110. Gere. Nah ya panas. Terima kasih ya Pak. Pak Heri hampir keringetan dulu. Rambut Pak Heri basah. Keringetan. Wah udah ada suara Assalamualaikum. Berarti udah deket semua Jumatah nih. Siapa yang rumahnya deket masjid? Evana deket masjid rumahnya. Oh pantesan. Kedengeran Assalamualaikumnya. Masjid mana? Apa? Masjid mana kamu rumahnya? Di Pondok Jaya. Oh Pondok Jaya Bintaro. Bukan. Pondok Jaya mana? Ini loh Bangka. Oh Pondok Jaya Bangka. Pondok Jaya 1 nomor 27. Oh tau, tau. Karena di Bangka Pondok Jaya itu pas turunan itu kan? Ya, ya, ya. Ya, masjidnya sebelah kiri kan? Ya. Ya, Pak Feri sering bermain situ. Daerahnya Pondok Jaya. Daerah Bintaro. Bukannya langganan banjir Pondok Jaya. Apa? Langganan banjir. Kapan? Banjir. Kalau hujan besar selalu banjir Pondok Jaya. Iya. Ya kan? Kering banjir kan? Iya. Dulu waktu itu pernah banjir ya, No? Oh, pernah banjir. Kemarin kalau nggak salah, pas saat banjir kemarin ada anak hanyut tuh disitu tuh. Yang hujan besar itu? Iya. Ada anak usia... Itu usia kamu deh. 5 atau 6 tahun. Dia bermain, terus dia masuk ke got. Ya, masuk ke selokan, terus ke bawah tuh. Ya, akhirnya meninggal. Dua hari baru ditemuin. Terhanyut. Jenazahnya nyangkut di Kali. Kasihan. Iya. Waktu banjir besar kemarin, seminggu atau dua minggu yang lalu, ada anak yang pernah hanyut di sekitar rumahnya Reno, daerah Bangka. Hanyut itu, Kak. Hanyut itu terbawa air, sayang. Terbawa air. Terbawa air besar. Tenggelam. Tenggelam. Sampai dia tenggelam. Tenggelam. Kenapa? Waktu yang hujan besar itu Reno ke Tangerang gitu. Oh, ngungsi ya? Hah? Kamu ngungsi? Rumah saudara. Oh, lagi di rumah saudara. Kirain ngungsi. Oke, nomor dua. Siapa yang mau coba? Saya. Saya. Jangan Reno lagi. Yang lain. Coba. Saya. Oh, Rhea. 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 Boleh deh, Rhea. Rhea. Iya, Rhea. Dari Bella. Dari Bella. Bella bermain petak umpet. Yeay, Bella. Bermain petak umpet. Ini, Pak Ferry dulu pernah main petak umpet nih. Pengalaman masih kecil. Eh, main petak umpet, umpetnya di rumah. Temennya Pak Ferry nyari-nyariin aja. Pak Ferry. Pak Ferry. Kenapa? Pak Ferry ngumpetnya di rumah. Iya. Pak Ferry ngumpetnya di rumah. Kenapa, Rhea? Di rumah Pak. Rhea itu dulu pernah main. Main petak umpet di jalanan. Terus? Nah, abis itu temen-temennya itu yang nyari-in. Nah, ayahnya Reno itu, umpetnya itu nggak bisa ditemuin. Ternyata umpetnya itu, dia itu. Ayahnya Reno itu ini apa namanya. Pergi jalan-jalan pakai mobil. Pulangnya abis itu baru ketemu. Dibawainnya dia roti. Ah, siapa? Kamunya ngumpet di bawah jalan-jalan. Ayahnya Reno. Waktu dulu. Oh, ayahnya. Kau belum lahir. Oh, ayahnya Reno. Iya, Pak Ferry dulu begitu. Main petak umpet. Dibilang jangan ngumpet di dalam rumah. Eh, Pak Ferry ngumpet di rumah. Malah makan, nonton TV. Temennya Pak Ferry nyariin aja. Ayahnya Reno juga ke mal pakai jalan-jalan pakai mobil atau motor gitu dulu. Cari-cari ini, kan. Oke, nomor tiga. Siapa yang mau coba? Kayak. Atau Alpaf. Kayak. Coba kasih tempatan yang lain, ya. Kalau mati, udah pinter, nih. Yo, yang lain. Coba, Pak Ferry minta. Altaf mau coba, Altaf, atau Salini? Mau coba? Nomor tiga. Levano mau coba. Levano kan sudah nomor satu. Mereka bermain. Oke, Altaf berarti, ya. Oke. Apa, Altaf? Ulangi lagi, Taf. Taf, pelan-pelan, Taf. Mereka bermain ular naga sambil bernyanyi. Yes, bagus. Bernyanyi. Ya, agak sedikit panjang, ya. Tapi udah bagus. Nih kamu misun kalimat, misun kata-kata. Mereka bermain ular naga sambil bernyanyi. Tadi kan nyanyinya udah bisa, kan? Ular naga panjangnya bukan kepalan. Penjalar-jalar selalu kian kemari. Kumpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia yang terbelakang. Yang terdepan. Yang terdepan. Kita kalau ular naga, yang depannya kena, palanya kena, nanti kena semua. Biasanya di tengah-tengah badannya atau ekornya yang kena. Udah. Udah. Gue lagi tinggal menik lagi selesainnya. Bukan, maaf. Iya, sip. Dipercepat. Nanti kamu, ya, Sabtu, Minggu, ada tugas ya, ngerjain soal evolusi tiga, ya. Oke. Evolusi tiganya nanti dikerjakannya buat hari satu minggu, ya. Tapi satu minggu, saudara aku nginap. Iya, sambil belajar dan bermain. Boleh. Bantuin Rhea. Atau kamu nanti mau kerjakan dulu, tugasnya silahkah. Oke. Kita lanjut. Alaman 111 itu PJOK, ya, sayang. Oke, nomor empat. Sekarang. Maferi minta Naviza. Dari kata Egrang. Egrang. Sabian mau coba. Ya. Sebentar, Sabian, ya. Naviza dulu. Ayo, Naviza. Egrang. Terbuat... 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 Dari... Dari... Bambu. 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 Oke, bagus. Coba nomor lima nih. Pak Ferry minta Love Lina. Mau coba Love Lina? Mau. Love Lina. Ayo, nomor lima. Dari kata dia. Oke. Ayo, dari kata dia. Dia... Dia... Melompat. Sedang... Sedang... Tali... Sedang melompat. Melompat. Sedang melompat. Dia sedang melompat. Tali di atas atau di atas tali? Di atas, tali di atas. Ya, di atas, ta. Tali. Oke. Dia sedang melompat di atas tali. Oke. Bukan tali di atas. Aku, baru satu. Aku, gak. Oke. Biasanya, lompat talinya pakai apa, Sabian? Pak Ferry tanya. Sabian? Pak Ferry, ini... Sudah selesai nomor lima, sayang. Salih ini. Nomor lima, Sabian coba Pak Ferry tanya. Lompat talinya terbuat dari apa? Lompat talinya terbuat dari bambu atau gelang karet? Ayo, Sabian. Masih ingat permainan lompat tali terbuat dari apa? Dari bambu atau gelang karet? Karet. Yes, betul. Dari gelang karet, ya. Gelang karet yang diikat-dikat. Jadi panjang, jadi panjang, jadi sebuah tali. Pak Ferry, enggak. Kenapa? Kalau kamu punya gelang karet, bisa kamu coba bikin, ya. Oke. Ayo, Pak Ferry, Pak Ferry. Kenapa? Kenapa? Gelang karetnya harus banyak, jadi biar capetnya panjang. Bikin punya mama lagi. Sudah bikin tapi, lompat talinya? Belum. Coba, nanti kalau sudah jadi. Kalaunya mama perlu itu. Iya, biasanya gelang karet kan perlu buat ngikat. Yang ikat plastik. Yang ikat plastik. Ya. Oke. Baik, sudah selesai semua? Tulis. Bisa, sudah selesai. Kalista. Belum, Pak Ferry, lagi tulis nomor 5. Oke, ditunggu. Juga, sudah juga. Saya baru tulis nomor 4. Oh, baru nomor 4. Gila, sudah. Aku juga masih nomor 4. Ivana, sudah. Belum, Pak Ferry. Saya yang kelima, nih. Ayo, nulisnya dipercepat lagi, Kak Risa. Pak Ferry, Tisha sudah selesai nomor 5. Oke. Salini sudah selesai? Oke, Kak Risa sudah selesai? Bisa, belum. Ayo. Belum. Yuga, sudah. Udah, Kak Ferry. Belum, Pak Ferry. Oke. Ayo dipercepat juga. Nanti Pak Ferry hapus, nih. Belum. Rhea, belum. 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 Rhea, udah kan? Enggak. Belum. 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 Banyak kesenggol. Luna kemana videonya? Oke, kita lanjut ya Alamat 111 itu Olahraga, kita next aja Oke 112 juga sama Itu tentang pelajaran kesenia Apa, keterampilan Kita next Ya, lanjut Nah, ini perbandingan lagi 113 Sama tadi contohnya Oke Sekarang lanjut ke latihannya aja Alaman 114 Dibuka semuanya 114 114 Ya, sama Ayo, contohnya Yang seperti tadi di halaman sebelumnya Yuk Berarti nomor 1 Pak Ferry minta Juga Nah, kalau tadi kan bicara lebih banyak Sekarang lebih sedikit Mana yang lebih sedikit Manggis atau jambu Manggis Manggis Oke, manggis Ya, oke Kurang ini ya Manggis Manggis Kenapa? Itu yang kanan Buah apaan? Buah jambu Yang kiri Yang kiri manggis Manggis Lebih sedikit Lebih sedikit Daripada jambu Ya, selesai Nah, berikutnya lagi Ya, oke Berikutnya Apa itu? Tomat dan apa itu? Durian atau rambutan? Durian Durian ya Oke Berikutnya mana yang lebih sedikit? Durian atau tomat? Tomat 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 Kalau itu yang warna kuning itu apa? Durian Pening muda banget itu Ya, durian Pening muda itu Iya, durian Nah, lanjut Nah, ini sebelum lapang Berapa tahu? Pening itu di atasnya Di atas Ya, berarti disini lebih kecil tulisannya Nah, kalau itu apa? Nah, oke Kalau itu apa? Nah, sekarang nomor dua Perhatikan konsentrasi semuanya Sebelum delapan belas Angka berapa? 17 Perhatikan kalimatnya 17 17 Berarti sebelum itu mundur Kalau setelah? 16 Setelah berarti ma? Maju Kalau di antara berarti di tengah-tengah Wala Berapa? Di tengah-tengah 12 12 Wah, jawab mati ya Terus Oke Nah Oke Setelah 19 Adalah? 20 20 dan? 21 Yes 21 Sebelum Sebelum 16 Angka berapa? 15 15 15 15 dan? 14 14 14 Oh iya, iya ada tulisannya Tapi Sudah? Finish? Belum Belum Oke Lovina Dipercepat Abika Sudah Finish? Bila sudah Bila sudah Oke Anak hebat Terima kasih Oke Anak hebat Sudah Pak Ferry Mateo Anak hebat Semuanya hebat Bagus Oke Hal ini Belum Iya Ayo Semangat Hal ini Ada pertanyaan Sampai saat ini? Pak Ferry Isa Sudah 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 Pak Ferry Tanya Kalau setelah itu Maju atau mundur? Apa? Setelah Setelah 12 Bilangan berapa? Setelah 2 Dengerin Bukan di buku Dengerin Pak Ferry Setelah 12 Bilangan berapa? Sebelum 12 Setelah 13 Yes Bagus Berarti maju Atau mundur? Maju Yes Bagus Sebelum 12 13 Berapa? Sebelum 12 13 Eh Sebelum 12 12 Sebelum 12 1 sama 1 11 Apa itu? Nanti nulisnya bukan 1-1 ya Tapi Sebel 11 Oke Tidak ada bilangan 1-1 Tapi bilangannya 11 Atap Tap Dengar Pak Ferry Tidak Tap Suara Pak Ferry terdengar gak Terdengar gak Suara Pak Ferry Terdengar gak Suara Pak Ferry Terdengar Dengar Pak Ferry Oke jawab pertanyaan Pak Ferry Bilangan Di antara 15 Dan 17 Bilangan di antara 15 dan 17 16 Eh yang jawab Atap Ayo sabar Yang jawab Atap Bilangan di antara 15 dan 17 Bilangan berapa Tengah-tengahnya berapa Tengah-tengahnya berapa Tengah-tengahnya 15 17 17 17 16 16 16 16 16 16 Oke Jadi bilangan di antara itu Bilangannya di tengah-tengah ya Altap Coba Pak Ferry mau tanya lagi Ke Salini Salini buka suaranya Bilangan Bilangan di antara Bilangan di antara Dengerin Salini ya Bilangan di antara 18 Dan 20 Bilangan berapa Salini Bukan di buku Pertanyaan lisan ini Pertanyaan lisan Kali ini dengarkan Pak Ferry aja Bukan di buku ya Bilangan di antara 18 Dan 20 Jawabannya berapa Salini Ayo Salini Bilangan di antara 18 Dan 20 Bilangan di antara 18 Dan 20 Tengah-tengahnya berapa Salini 19 Yes Bagus 9 Ingat ya Kalau bilangan di antara Kalau ada kata-kata di antara Di tengah-tengah berarti Oke Bagus Ya Kita Lanjut Halaman 116 116 116 116 116 115 116 116 116 Bukannya belum 115 kan Percakapan ya Bisa dibaca aja ya Oke Percakapan ya Di bawahnya Oh yang bawah cuma centang Oke coba Dijawab Mana yang benar Ya Mendengarkan seksama Menurut kamu Menurut kamu Kalau di nasihati Akan mendengarkan Mateo Mateo Jika di nasihati Akan mendengarkan Mute Mute Semua Mute Karissa di nasihati Karissa akan melaksanakan Nasihat Karissa Karissa akan melaksanakan Nasihat Ya Ya Oke Kalau Nafisa Nafisa Apabila Nafisa Di nasihati Apakah Nafisa akan Mengucapkan Terima kasih Apabila Nafisa 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 Di nasihati Nafisa akan Mengucapkan Terima kasih Terima kasih Sudah Yes Or no Ya Atau tidak Oke Iya Terima kasih Mama Aku sudah Di nasihati Terima kasih Papa Nasehatnya Bagus Yang terakhir Yang tidak Boleh adalah Melaksanakan Nasihat Dengan hati Kesal Kesal Uh Padahal aku masih Pengen bermain Apa sih aku disuruh-suruh Nah itu namanya Kesal Atau kesal Ya Itu gak boleh Kayak gitu Ya Oke Paham ya Matheo Kita langsung Percepat ya Ya Nah Baik Nah Pelajaran Enam Ya Pelajaran Enam Sama dengan Pelajaran-pelajaran Yang sebelumnya Pelajaran Empat Dan Lima Kamu tinggal Melengkapi Tapi yang Kamu harus Kerjakan Adalah Evaluasi Tiga Buka semuanya Evaluasi Tiga Yuk Alaman Alaman Teratus Tiga Semuanya Sudah dibuka Nah Teratus Tiga Teratus Tua Empat Tiga Tiga Ini Ini kenapa Ini kenapa Ada Ada Kayaknya Satu Dua Dua Itu bukan Itu rangkuman Satu Dua Tiga Dan Satu Dua Empat Sampai Pelajaran Matematika Paham Kita berdoa Semuanya Oke Get ready 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 Okay After We study After We study We play Together We play We play Together A'udhu Billahi Bin Asyid Adir Wajib Bismillah Yirroh 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 Asyid Nal Insan Al-Abi Busa Illa Lajina Al-Abi 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 Wata Wasaw Bis Sober Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah A'ilaha Ilah Al-Abi Angta Astag Terima kasih